Panitia Program Seribu Candi Nusantara yakni Yayasan Widya Mandala Nusantara yang bekerjasama dengan Yayasan Widya Kertajaya Tangerang serta didukung oleh 14 organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional menggelar kegiatan melaspas bersama Program Seribu Candi yang bertempat di Rumah Produksi Jalan Pengajaran Dusun Putuk Desa Banaran, Kandangan Kediri, Jawa Timur. Upacara melaspas Seribu Candi bertujuan agar umat Hindu, khususnya umat Hindu Jawa, diberikan kemakmuran serta diberikan kesehatan lahir batin oleh ide sang yang widiwasa serta yakin dan tetap di Jalan Dharma. Panitia melaspas Program Seribu Candi menuju ke Kediri Jawa Timur Rumah Produksi Candi selama perjalanan kurang lebih 10 jam. Panitia Program Seribu Candi Nusantara yakni Yayasan Widya Mandala Nusantara yang berdasarkan dengan Yayasan Widya Kertajaya Tangerang serta didukung oleh 14 organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional menggelar kegiatan melaspas bersama Program Seribu Candi yang bertempat di Rumah Produksi Jalan Pengajaran Dusun Putuk Desa Banaran, Kandangan Kediri Jawa Timur. Terut juga hadir ketua-ketua dari 14 organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional diantaranya ketua PHDI Pusat, ketua ICC, ketua WHDI Pusat, ketua Prajaniti, ketua PSN Pusat yang diwakili, ketua KMHDI, ketua Perada, ketua Pandu Nusa, serta yang mewakili Staf Khusus Kementerian Pembedahan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketua Grand Design Hindu Dharma Indonesia, serta Perkumpulan Pendidik Pasaraman Indonesia. Acara diawali dengan pemelas pasan candi yang dibebut oleh 5 pandita yakni Romo Residharma Eko Telabah, Romo Pandita Dukun Soekarji, Ida Begawan Agra Segening, Sri Begawan Sri Buddha, serta Ida Pandita Sri Dalam Uwira Jakad Manik. Kegiatan juga memakai 40 cok bakal atau pejati sebagai simbol pemelas pasan candi 40 candi yang sudah terpasang di rumah-rumah umat Hindu Jawa yang nantinya akan bisa digunakan saat-saat perayaan Hari Raya Suci Galungan dalam waktu dekat ini yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2024. Acara juga dilanjutkan dengan pemotongan tumpang perayaan ulang tahun yang ke-65 tahun PDI Pusat yang disaksikan oleh ratusan umat Hindu Jawa walaupun dengan sangat sederhana, namun sangat berkesan dilaksanakan bersama-sama dengan kegiatan pemelas pasan seribu candi. Dari ini kita masuk pas candi, candi ini kita beropkan sebagai simbol kita bersama-sama untuk seradu pakti iman takwa kepada Tuhan supaya iling, iling ring di sana, ingat ada di sana, iling ring kawitan, ingat kawitan, iling ring kawitan, ingat kawitan, iling ring kawitan. Dan umat di seluruh dunia ingin rasa aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Pagi yang bisa dibeli, maka mereka kuncinilah takwa nasi. Pertama, dan umat di seluruh dunia ingin rasa aman, dan bahagia. Terima kasih. 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 Terima kasih.